Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, welcome to this video Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian gimana caranya Bisa mendapatkan eye look yang seperti ini Yang ada di videonya Rare Beauty Karena ada yang minta, jadi akhirnya gue bikinin Dan ini adalah kesalahan gue Harusnya kemarin gue langsung bikin aja Dan kemarin itu gue pake produknya dari Rare Beauty ya Teman-teman, seperti kalian tau Gue review semua produk-produknya Rare Beauty Dan ada videonya, kalian tinggal cek-cek aja Dan gue menggunakan yang namanya Rare Beauty Sincerally Me Mini Eye Essential Jadi isinya udah ada mascara dan udah ada eyeshadow-nya Seperti kalian bisa liat disini Untuk pemilihan warnanya kurang banget Dan gue pake warna glitter topernya Juga warna ungu yang sebelah sini Tapi karena dia gak ada warna yang lebih deep Tidak ada warna yang gelap gitu Jadi gue tetep campur dia dalam menghasilkan eye look Yang ada di video Rare Beauty tersebut Nah karena ada yang minta Jadi akhirnya gue bikin lagi videonya Khusus cara membuat eye look tersebut Nah ya ini dia ajaibnya adalah Karena sebenernya kalau menurut pendapat gue Kalian itu bisa memperoleh eye look yang seperti di video Rare Beauty Dimana gue menggunakan eye look tersebut Itu menggunakan palette yang ada aja Bisa palette yang dari Statement Beauty Dia ada yang Modern Mouth Dan bisa pake yang dari MOP Kolaborasi sama Texaverio Yaitu yang blazing khususnya Oke temen-temen kita bakalan langsung aja Dan gue bakalan pake yang blazing Nah ini dia Dalamnya seperti ini Dan kemarin itu gue honestly cuma pake satu brush aja Karena gue pake eyeshadow atau apa ya Color switcher eyeshadow yang seperti ini Kalian bisa beli dimana aja Harganya bener-bener sangat amat terjangkau Temen-temen Dan sekarang kita bakalan langsung aja Mudah-mudahan si videonya gak terlalu lama Karena memang ya cuma eye look doang Kalau misalkan kalian pengen atau penasaran untuk complexionnya Kalian cek anti cek aja Nanti gue bikin di video lainnya Untuk complexion di atas umur 40 tahun ya temen-temen Atau mendekati umur 40 tahun Kalian cek anti cek aja ya Entah setelah video ini atau sebelum video ini Nah langsung aja ke paletnya Gue pake warna yang ini temen-temen Tinggal di tap seperti ini Dibuang excessnya Terus dipakein di ujung mata Atau di outer corner mata Dan di blend Mengikuti tulang mata Supaya bisa menghasilkan mata yang mempunyai Seolah-olah lipatan mata yang bagus gitu ya Atau misalkan untuk menyembunyikan Hooded eyes kalian Gue biasanya seperti ini caranya temen-temen Jadi gue pake miring gini Terus di blend ke atas Dan ke bawah Seperti ini Selesai Kemudian pake lagi si color switchernya Supaya kita bisa pake warna lain Tapi gak terlalu nyampur banget warnanya Walaupun nanti di bagian crease-nya ini Tetap kita bakalan blend ya Tapi warnanya itu bergradasi Bukan warnanya sendiri-sendiri Atau warnanya jadi kayak satu warna gitu Karena kalian menggabungkan beberapa warna Jadi warnanya ada satu gitu Dan kebanyakan itu sih yang Kalo gue temuin ya temen-temen Karena kalian pake warna gradasi Warna utama Warna yang lebih deep Itu jadinya warnanya gak gradasi Tapi gabungan antara beberapa warna yang kalian pake Caranya adalah Ambil warna yang ini Ini yang lebih deep Gue pilih Buang excessnya Supaya gak ada fall out Dan tinggal dipakein lagi Usahain Kalian pada saat nge-tap warna yang kedua Itu tidak melebihi warna yang pertama Kalian pake tadi Supaya warnanya lebih nge-blend Oke Lihat Yang tadi itu gue pake Lebih Lancip Tapi yang berikutnya Ini gue gak pake terlalu lancip Dan kalo misalkan warnanya kurang Kalian tinggal ambil aja Dan honestly Untuk palet dari Mother of Pearl Khususnya yang ini Kalo kalian pake Dan di-tap seperti ini Tanpa kalian membuang excessnya begini Itu dia tidak ada yang namanya fall out Atau tetep jadi rapih Dan malahin nambahin yang namanya Pigmentnya Jadi pigmentnya lebih keluar gitu Teman-teman Oke Terus Sisa warnanya Pada saat udah habis Dipakein ke bagian depannya Tidak masalah Tapi sisanya aja Jadi supaya bagian sebelah sini Tidak terlalu bold Dan kita fokusin Warnanya hanya di bagian Outer corner aja Terus Ambil lagi color switchernya Iya sih Bakalan Kayak Penggel ya Aduh bulak-balik Itu lagi-itu lagi Karena kita pakenya Cuma satu brush Jadi Kalo berpendapat gue Lebih Ya Praktis Dan lebih mudah Cara pembuatan Eyeshadownya Udah Color switchernya Udah dibersihin Ambil lagi Warna yang pertama Teman-teman Yang ini Dan Di tap Satu kali aja Terus Dipakein Di ujung-ujungnya Warna yang Kedua Oke Dipakein Di blend kecil-kecil aja Jangan terlalu Ngeblend Terlalu banyak Atau terlalu luas Jadi Warnanya Bisa Gradasi Bukan Warnanya Jadi Menyatu Antara Warna Ungu Dengan Warna Gradasinya Ini Tapi Kalian Ngasih Warna Yang Gradasi Dari Warna Merah Marun Ke Warna Coklat Kekuningan Oke Seperti ini Kurang lebih Teman-teman Selesai Dan Kalo misalkan Memang Kurang deep Atau Kurang Jreng Kalian tinggal Tambahin aja Warnanya Pastiin Ambil lagi Warna yang pengen Kalian pake Itu warna Apa gitu kan Nah ini Gue bakalan ambil Warna yang Ini Coklat ke Orange Atau coklat ke Kuning In between In between That colors Warnanya itu Dipakein Di bagian Under eye Gue memilih Brush yang Lebih pipih Ini Teman-teman Karena Dia bisa Dipake Di bagian Bawah sini Dan gak terlalu Bikin bleber Ya Difokusin Dan dipakainya Hanya Sampai ke Setengah Dari bagian Under eye Pastiin Menyatu Dengan Under eye Juga bagian Upper Terus Ambil Warna yang Kedua Teman-teman Ya Udah Jangan terlalu Banyak Dan fokusin Bener-bener Mendekati Last line Tidak melebihi Warna yang Pertama kita Pake Kurang lebih Ya teorinya Sama lah Pada saat kita Pakai Shadow Di bagian Upper Mata kita Nunduk Ke bawah Lihat ke atas Blendnya Kecil-kecil Sama Supaya Bagian Bawah matanya Itu Tidak terlalu Serem Tapi Dia lebih Ada warna Cuman Lebih Terfokus Aja Gitu Teman-teman Oke Lanjut Sekarang Udah Selesai Atas Dan Bagian Bawah Mata Gue Ambil Warna Shimmer Ini Warna Shimmer Yang Tetap Ada Di Paletnya Mother Of Pearl Warnanya Yang Ini Shimmer Atau Metallic Kurang lebih Kayak Gitu Ya Teman-teman Terus Dipakein Di bagian Centernya Aja Hanya Di bagian Centernya Aja Dan Ini Adalah Alasannya Kenapa Gue Tadi Tidak Menggunakan Eyeshadow Warna Gelap Di bagian Center Supaya Warna Shimmer Atau Metallic Itu Lebih Keluar Warnanya Dan Setelah Ini Gue Bakalan Pakein Warna Yang Lain Karena Kemarin Juga Memang Gue Pakein Warna Lain Jadi Ini Bener -bener Kayak Recreate Lagi Eye Look Yang Gue Bikin Terus Setelah Ini Gue Ambil Warna Yang Ini Temen-temen Pake Jari Aja Terus Di Tab Di bagian Tengah Seperti Ini Kurang Lebih Terus Gue Ambil Lagi Warna Yang Ini Shimmer Kuning Sedikit Banget Di Bagian Centernya Aja Terus Diblend Aja Langsung Pake Jari Yang Ngambil Produknya Tuh Karena Produknya Pakainya Cuma Tipis Gitu Jadi Nggak Terlalu Nambahin Nggak Terlalu Nyebarin Terlalu Luas Kurang Lebih Begini Temen-temen Untuk Eye Look Dan Tinggal Dipakein Yang Namanya Lassist Jadi Gue Ambil Ini Yang Namanya Magnetic Lass Ini Eyeliner Dan Ini Harganya Adalah Rp21.900 Nanti Kalau Misalkan Kalian Pengen Atau Penasaran Gue Kasih Linknya Di Kotak Deskripsi Ya Temen-temen Dan Seperti Ini Tinggal Gue Pakein Jadi Gue Cuma Kayak Pake Eyeliner Aja Gue Tinggal Ambil Lassist Tanpa Menggunakan Lem Gue Tinggal Tempelin Aja Lassist Yang Yang Paling Penting Adalah Mascara Gue Pake Mascara Dari Ertos Ini Dose Lux Curl Volumizing Mascara Dan Pakein Di Bagian Atas Lassist Juga Di Bagian Bawah Dan Kalau Gue Biasanya Diusahakan Dipakein Hanya Di Lassist Supaya Foss Lassist Ini Bisa Dipake Berulang Lassist Jadi Intinya Nggak Cepet Rusak Nggak Repot Kalian Ngebersihin Karena Biasanya Kalau Kalian Pakein Juga Mascara Ke Bagian Foss Lassist Itu Nanti Jadi Tebel Terus Clumpy Dan Lassist Sebagainya Dan Dipakein Juga Di Bagian Lassist Bawah Dan Last But Not List Gue Ambil Highlighter Ini Dari Something Yang Minion Terus Gue Pakein Di Bagian Inner Corner Mata Untuk Ngasih Brightness Supaya Nggak Terlalu Jadi Kecil Gitu Matanya Karena Kan Warnanya Udah Terlalu Gonjreng Gonjreng Gini Dan Dipakein Di Bagian Bawah Sini Supaya Matanya Lebih Kebuka Well Jadi Seperti Ini Teman Teman Kurang Lebih Hasil Akhir Dari Eye Look Setelah Gue Lengkapin Dan Kalau Misalkan Kalian Penasaran Blast Powder Lipstick Selain Sebagainya Kalian Cek Nanti Gue Kasih Ke Kalian Video Gimana Look Lebih Beautiful Dengan Complexion Yang Awet Tahan Lama No Crack No Creasing Tipis Tapi Cover Nya Juga Oke Menggunakan Makeover Foundation Cek Di video Lainnya Video Sebelum Ini Atau Setelah Ini Ya Teman Teman Mudah Mudah Kalian Suka Dan Ini Dia Hasilnya Dari Eye Look Yang Diminta Sama Michelle Terima Kasih Buat Michelle Udah Request Dan Ya Mungkin Next Time Pokoknya Setiap Kali Bikin Video Bener Bener Memang Harus Di Video Supaya Gak Ada Yang Penasaran Gitu Mudah Mudah Kamu Suka Untuk Sharing Eye Look Kali Ini Dan Mudah Bermanfaat Kasih Masukan Lagi Kasih Komen Di Bawah Kita Ketung Lagi Video Gua Yang Bermanfaat Lainnya Assalamualaikum Wabarokatuh